Selanjutnya Pemirsa, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR Komisi 7, Eni Maulani Saragi, selama 4 jam. Penyidik membawa 2 koper dan 1 kardus yang diduga berisi barang bukti, suap yang diterima Wakil Ketua DPR RI Komisi 7. Ya, Eni diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1. Ini tadi yang kita bicarakan ya soal... Kalau swasta, nggak apa-apa gitu ya. Apalagi jumlahnya ini cukup banyak, bukan cukup banyak lagi ya, tapi kalau dari swasta nggak apa-apa, nggak begitu ya. Tapi itu yang kemudian masih terus didalami oleh KPK gitu ya, pasca ditangkapnya Wakil Ketua Komisi 7 ya, Komisi 7, Eni Saragi. Ini kemungkinan besar kasusnya ini panjang gitu ya, melibatkan banyak pihak gitu. Ya, karena memang anggaran untuk pembangunan PLTU Riau ini juga memang sangat besar ya. Jadi memang, ya kita lihat saja nanti langkah KPK seperti apa. Dalam penyidikannya.